aduh lagi aduh iya setel pun ibu bir aduh 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 Puskesmas Nimasih Puskesmas Nimasih ini melayani sembilan desa, desa yang terjauh itu sampai dua jam dari Puskesmas posisinya. Fasilitas di Puskesmas Nimasih sudah cukup memadai, kalaupun ada kekurangan, itu kekurangan fasilitas yang memerlukan listrik, karena kadang ada alatnya tapi tidak bisa kami nyalakan karena itu belum ada listrik. Dampak paling besar dari listrik yang tidak stabil itu kami tidak bisa menyimpan vaksin, kesulitan steril alat, kemudian kesulitan juga dalam pelaporan. Nama saya Angela Mona, saya duduk di sini, di desa buku ini selama 14 tahun. Kalau anak pertama dan kedua itu memang waktu itu susah. Saya ditolong oleh Ibu Bidang dan saya merasa takut dan cemas kalau ada masalah Ibu Bidang tidak bisa melihat dengan jelas karena gelap. Harapan saya agar Puskesmas Nimasih masih lebih stabil listriknya. Bosch ingin mendukung sebuah perubahan. Karena itu kami mengembangkan sebuah sistem yang memadukan tenaga dari jaringan listrik, panel surya, baterai atau generator untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil. Memperkenalkan BIMA, Bosch Intelligent Microgrid Controller. BIMA terhubung ke beberapa sumber tenaga untuk mengatur ketersediaan energi yang stabil. Teknologi pengontrol ini terhubung ke Bosch IoT Cloud, di mana algoritma menganalisa dan memproses data untuk menghasilkan aliran tenaga listrik yang optimal, stabil, dan hemat biaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!